80ribuan ya dapat dua paket ini ya udah lumayan lah nah jadi seperti ini guys nah bisa sambil kerja bisa nonton HP Halo guys Selamat datang di Wiyun Bytec hari ini kita akan men-unboxing sebuah keyboard dengan harga 80ribuan ya keyboardnya cukup murah tapi menurut saya worth it karena saya lihat reviewnya bagus-bagus ya langsung saja kita unboxing Oke seperti ini guys nah disini kita lihat gambarnya disini ada tempat untuk HP ya Nah ini mouse-nya seperti ini keyboardnya seperti ini standar sih sebenarnya kita buka apakah baik-baik saja Wow jadi keyboardnya itu lepas guys oke nah seperti ini guys untuk plastiknya tuh enteng banget sebenarnya guys cuman ya 80ribuan ya dapat dua paket ini ya udah lumayan lah di v-pad nah ini tertulis di deskripsinya di penjualnya itu anti-air guys kita pikir nggak berani nyoba Oh ya kita coba langsung ya pakai HPnya ambilin HPnya nah disini jadi ada tempat HP kita coba ya nih HP guys menjadi seperti ini guys nah bisa sambil kerja bisa nonton HP HP ya 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 ini memang pas banget sama ukuran HP tapi kita akan coba dengan tablet Oke kita coba dengan tablet Nah kalau pakai tablet dia berdiri sangat mengerikan sih sebenarnya karena ini tinggi banget guys tidak recommended ya untuk tablet ya ini nggak masuk guys jadi posisinya harus berdiri seperti ini tapi sangat ngeri banget nih nih cuk 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 oke ya kalau untuk HP sih oke nah begini guys oke sih kita lihat lebih detail dulu mouse-nya seperti ini guys mouse standar ya standar pada umumnya ini ada button tapi nggak fungsi ini Scrollnya kemudian disini kita lihat detail untuk keyboardnya enteng banget ya bahannya plastik semua nih guys kalau masih lihat disini ada penyanggihannya dua oke nanti langsung saja kita set up di PC ya guys ya langsung saja let's go